Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dekontaminasi. Apa sih dekontaminasi itu? Yap, inilah hal yang masih banyak ditanyakan oleh para newbie dan car owner. Dekontaminasi itu merupakan proses pekerjaan untuk menghilangkan noda kontaminasi yang menempel pada bodi mobil atau kaca mobil, seperti bercak-bercak water spot, noda getah pohon, noda pup burung, kerak lumpur jalanan, dan tar aspal. Cara dekontaminasi tradisional adalah dengan menggunakan clay bar. Tapi cara ini sekarang mulai ditinggalkan oleh para pro-detailer, karena seringkali memunculkan pemasaran baru, yaitu goresan halus dan suimak halus. Berikut adalah beberapa jenis pekerjaan dekontaminasi dan jenis produk yang direkomendasikan untuk pekerjaan dekont di rumah atau di workshop. Yang pertama, untuk kontaminasi ringan yang masih baru beberapa hari seperti noda water spot, yang terjadi akibat sisa air hujan atau karena pencucian mobil yang tidak kering tuntas, atau noda getah pohon dan pup burung yang masih baru, kita dapat gunakan spray detailer. Spray detailer selain berguna untuk menghasilkan kilap instan dan menjaga kilap wax atau coating, juga dapat digunakan untuk dekontaminasi ringan yang masih baru beberapa hari. Namun, masalahnya tidak semua spray detailer memiliki daya bersih. Inilah beberapa spray detailer yang memiliki daya bersih ringan. Yang pertama, Tartel Wax Spray Detailer. Yang kedua, Swiss Liquid Ceramic 5-in-1 Detailer. Dan yang ketiga, Sonax Brilliant Shine Detailer. Yang kedua, untuk pekerjaan dekontaminasi ringan hingga medium yang tidak dapat dilakukan dengan spray detailer, kalian dapat menggunakan profesional produk yang user-friendly, seperti Spotless Plus Water Spot Remover dari Swiss Liquid. Selain menghilangkan noda water spot dan kawan-kawannya, produk ini memberikan hasil akhir yang high gloss. Cara penggunaan pun sangat praktis. Semprotkan pada area yang ingin didekon. Semprotkan juga pada lap microfiber. Dan detailing area yang ingin didekon dengan tekanan ringan. Setelah itu, finishing dengan sisi microfiber yang masih bersih, atau dengan microfiber yang berbeda. Yang ketiga, untuk kontaminasi level medium atau yang tidak dapat dihilangkan dengan spray detailer, kalian bisa gunakan Cleaner Wax. Cleaner Wax selain memiliki kemampuan untuk membersihkan noda kontaminasi, juga dapat kalian gunakan untuk menghilangkan kabut oksidasi pada bodi mobil, yaitu tumpukan asam air hujan yang bercampur dengan debu dan polusi jalanan. Serta dapat digunakan pula untuk membersihkan kerak lumpur jalanan becek setelah hujan, yang tidak bisa bersih tuntas dengan mencuci mobil. Berikut beberapa Cleaner Wax legendaris yang dapat kalian gunakan. Turtle Wax Cleaner Wax Maguire's Cleaner Wax dan Mother's Cleaner Wax Untuk pekerjaan dari kontaminasi ringan hingga medium, kalian masih bisa melakukannya secara manual dengan pet poles tangan berbahan microfiber seperti ini. Bukan yang busa ya! Yang keempat, jika kontaminasi mulai membandel dan mengeras karena berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dibiarkan, maka kita harus gunakan produk yang lebih spesifik. Contohnya adalah Maguire's Water Spot Remover ini. Yang dapat kalian gunakan untuk membersihkan noda water spot, pupurung, dan getah yang sudah mengeras. Produk ini dapat digunakan untuk pekerjaan dekontaminasi pada bodi mobil dan kaca mobil, dengan hasil akhir yang gloss. Tools yang kalian butuhkan untuk pekerjaan dekontaminasi berat atau akut. Yang pertama, mesin poles dual action atau rotary untuk pekerjaan dekontaminasi akut pada bodi mobil dan kaca mobil. Yang kedua, felt block untuk pekerjaan dekontaminasi manual pada kaca mobil, terutama pinggiran kaca mobil. Yang kelima, untuk membersihkan bercak-bercak tar aspal yang lengket menempel pada bodi mobil, kalian membutuhkan produk khusus untuk membersihkan roda tar aspal, namanya Tar Remover. Berikut beberapa tar remover yang bagus performanya dan user-friendly. Mother's Tar Remover Stoner Terminator Turtle Buck and Tar Remover dan Meguiar Star Remover dan Meguiar Star Remover Kalian dapat lakukan pekerjaan dekontaminasi tan aspal secara manual menggunakan lap microfiber yang bersih dengan menyemprotkan produk pada bagian bodi mobil yang terkontaminasi dan seprotkan juga pada lap microfiber sebelum mulai di-buffing. Cara ini membuat proses dekon aman dari goresan halus dan suilmak. Yang keenam, apakah bisa melakukan dekontaminasi dengan kompon? Untuk pekerjaan dekontaminasi hingga medium, kalian masih bisa menggunakan polis kompon. Tapi, untuk kontaminasi berat, akut, dan nasif, sangat disarankan kalian menggunakan produk yang spesifik. Dan perlu diingat, kompon bersifat abrasif, terutama rubbing kompon, medium cut kompon, atau heavy cut kompon. Artinya, selain menghilangkan oda, kompon juga akan mengikis lapisan clear coat mobil kamu. Dan faktanya, rubbing atau heavy cut kompon sekalipun kurang handal untuk menghilangkan kontaminasi akut. So, gunakan produk yang tepat sesuai permasalahannya, dan gunakan kompon secara bijak. Yang ketujuh, setelah pekerjaan dekontaminasi selesai, sebaiknya berikan lapisan proteksi pada bodi mobil. Bisa pada seluruh bodi mobil sekaligus, atau jika waktu kalian terbatas, bisa aplikasikan pada panel yang di-dekon saja. Kalian bisa gunakan paint protection seperti liquid wax, spray wax, sealant, atau spray coating. Sehingga, selain mobil menjadi lebih kinclong setelah di-dekon, mobil menjadi tidak mudah kotor dan kontaminasi lebih mudah dibersihkan. Terima kasih telah menonton dan selamat menonton!